Pelaku pengeniayaan berinisial TF ini langsung ditangkap tim reskrim Pores Bungkulu usai menganiaya seorang Tunawisma dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan luka robek di bagian kepala korbannya. Sebelum diamankan polisi, pelaku nyaris jadi bulan-bulanan warga yang kesal dengan olah pelaku. Saat kejadian, pelaku tak hanya menganiaya korbannya, namun juga merusak warung makan dan sepeda motor yang terparkir. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku nekat menganiaya lantaran pengaruh lem yang ia gunakan sebelumnya. Jadi berawal yang bersangkutan ngelem yang terlebih dahulu ada di salah satu warung yang dia beli di sekitar situ. Terus dia hendaknya pertama ingin main ke warnet, main ke warnet tiba-tiba warnetnya tutup, akhirnya duduk di warung makan. Mungkin pemilik warung makan itu merasa risih kehadiran dia, kehadiran pelakuan. Setelah itu, pelaku diusir, pelaku malah marah. Sehingga di warung makan itu terdapat sajang di situ. Sehingga yang pada situ korban lewat penggulung itu, sehingga diseranglah penggulung tersebut tanpa alasan yang jelas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!